Pelaigirlah dari Pak King Jelit 7. Namun pertemuan itu tak mengembirakan. Fang Fang, yang cintanya ngebet dan setengah mati harus mengalami kenyataan pahit. Ia ditolak mentah-mentah dan pujaannya itu pun memutuskan semua hubungannya dengan tegas. Bahkan gadis itu berkata bahwa kepergiannya adalah untuk menikah dengan orang lain. Dan ketika semua itu tentu saja amat memukul murid Dewa Matukeranjang ini, Fang Fang limbung dan terhoyung akhirnya dia terlempar ke laut oleh sebuah tembakan tiba-tiba. Pemuda yang gagah perkasa ini hancur dan robek hatinya. Ia benar-benar belum pernah mencintai seorang wanita seperti gadis kulit putih itu. Keagungan dan watak syofialah yang membuat dia tergila-gila. Belum pernah ditemukannya gadis seperti itu. Tapi karena hubungan berakhir dengan menyakitkan dan seorang nelayan menyelamatkan pemuda ini dari laut maka Fang Fang luntang lantung dan kembali ke kota raja menerima panggilan gurunya. Dia harus mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan gadis-gadis yang dihamili menuntut. Fang Fang menolak dan dia dihajar. Keputusasaan dan kepedihan hatinya membuat pemuda ini acuh, tak peduli kepada kemarahan dan hajaran suhunya. Dan ketika ia hampir dibunuh namun tak jadi, Bu Go An Sui mengingatkan Dewa Matu Keranjang maka kakek itu memaki-maki menyatakan muridnya goblok. Tahu tidak, gurumu ini sudah berhubungan dengan sekian banyak wanita tapi tak satu pun memberi keturunan. Dan kau, eh, tiga gadis jadi semua, Fang Fang. Kau akan mempunyai tiga anak sekaligus dari tiga kekasih-kekasihmu itu. Ini berkah, rejeki besar. Kenapa ditolak dan tak mau? Bodoh dan goblok luar biasa. Kau lebih baik minggat dan enyah dari mukaku. Fang Fang. Jangan mengaku murid lagi kalau tidak mencari kekasih-kekasihmu itu. Kau boleh tidak memperdulikan ibunya tapi jangan anaknya, anak kandungmu itu. Pemuda ini menunduk dan diam saja. Dimaki dan dihajar babak belur ia bahkan ingin mati. Bukan karena persoalan itu melainkan karena patah hatinya itu. Ia tidak mau mencari gadis-gadis itu karena sedemikian besarnya rasa cintanya kepada gadis Inggris itu. Ia acuh dan lebih baik dibunuh daripada menerima akibat hubungannya dengan tiga kekasihnya itu. Ia terjebak oleh nafsu bukannya cinta sejati. Dulu ia sekedar menurutkan dorongan birahi karena gejolak darah mudanya, juga karena sepak terjang gurunya yang berganti-ganti istri ini. Melihat gurunya begitu mesra dan adegan-adegan lain yang membuat mukanya merah. Gurunya itu acap kali tak menghiraukan sekitar, mencium dan ngak-ngik-ngok kalau kekasih-kekasih barunya datang. Dan karena semua ini menambah gejolak mudanya, mudah merangsang nafsu dan ia pun tak tahan maka ketika kekasih-kekasih gurunya itu muncul membawa murid-murid perempuannya maka ia pun ikut-ikutan dan kisah cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Murid-murid kekasih gurunya itu juga menerima dan tergelincirlah mereka ke alam memabokan, melakukan perbuatan intim dan celakanya Fang Fang tidak hanya dengan satu atau dua gadis saja. Siapapun asal cantik dan menarik tentu disuka. Dan ketika tiga dari sekian gadis-gadis itu hamil dan pemuda ini tertegun, nasi telah menjadi bubur maka di tengah-tengah semua itu ia jatuh cinta berat kepada seorang gadis agung bernama Sylvia. Ada hal-hal mengesankan yang membuat pemuda itu tak dapat lupa. Pertama adalah ketatnya gadis itu menjaga diri, menjaga kesucian. Berapa kali Fang Fang mencoba namun gagal. Dan karena ia selalu tak berhasil dan barangkali rasa penasaran ini yang amat kuat, ia mendesak dan pernah setengah memaksa maka ia mendapat pukulan ketika gadis itu berkhutbah. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Aib dan noda tak dapat dihapus, Fang Fang, kecuali dengan darah dan nyawa, laki-laki boleh mengotori dirinya dan selalu bersih sementara wanita seumur hidup bakal dihujat. Kalau sekali saja kotor. Apakah begini cintamu terhadapku? Tak segan merusak dan menghancurkan nama baik seorang wanita yang seharusnya dijunjung dan dijaga seutuh-utuhnya? Tidak. Cinta begini bukan cinta, Fang Fang, melainkan nafsu. Dan nafsu selalu mengerikan, tak pernah puas dan minta lagi sampai akhirnya bosan. Kalau kau mencintaiku bukan begini caranya, meminta dan mendesak. Kau semata mementingkan kesenanganmu sendiri bukannya orang yang kau cinta. Eh, Fang Fang tertegun, waktu itu memprotes. Kau bicara apa, Sylvia? Kenapa menuduhku dengan cinta yang kotor? Bukankah ini justru pernyataanku yang tulus dan amat muni? Salahkah bila seorang pemuda ingin mencium dan membelai kekasihnya? Salahkah mereka kalau ingin mengajaknya bercumbu dan menikmati yang namanya cinta? Cinta hu, itu kesalahanmu, Fang Fang. Yang ini bukan cinta, melainkan nafsu berahi. Dan berahi berhubungan dengan aku, ego. Kalau tidak diterima tentu memaki dan marah-marah. Cinta sejati tak pernah menuntut, cinta sejati selalu memberi. Sedang kau ini, apa yang kau lakukan? Kau mendesak dan setengah memaksa. Cinta model apa yang kau katakan ini kalau bukan berahi? Hayo, katakan tidak marah kalau kau kutolak. Buktikan kepadaku bahwa cintamu adalah cinta yang tulus bukannya nafsu. Pemuda itu ketanggor. Dia bahkan digurui dan diberi wejangan, murid Dewa Matukeranjang ini terpaku. Dan ketika dia ditantang untuk tidak marah, kalau marah berarti nafsu maka gadis itu selanjutnya berkata bahwa milik seorang wanita bukan untuk diberikan sembarangan, biarpun itu pria yang amat dicintanya. Sekalipun. Lihat bagaimana kalau sampai terjadi pembuahan. Apa yang biasa dilakukan pria pada umumnya? Mereka lari dari tanggung jawab, Fang Fang, sementara wanita yang menjadi korban harus menangis dan menderita sepanjang hidupnya. Dan aku tak mau ini. Kau boleh gagah dan ku percaya, bertanggung jawab. Tapi tak seharusnya mahkota yang kupunyai ku berikan begitu saja. Tunggulah sampai kita di jenjang pernikahan dan jangan mendesak-desakku seperti ini agar aku tak menganggapmu manusia rendah. Orang gagah harus menjunjung tinggi kesucian, harga diri. Dan kau tahu apa artinya itu? Fang Fang terpukul. Akhirnya ia menghela nafas panjang karena semuanya benar. Ia menekan gejolak berahinya dan kagum. Ia mula-mula marah dan tak dapat disangkal bahwa ia ingin memaksa. Api berahinya telah naik ke kepala tapi omongan dan kata-kata gadis itu memukulnya. Bukankah seorang gagah harus mampu menjaga diri? Bukankah sebagai murid Dewa Matukeranjang ia tak boleh memaksa kalau gadis itu tak mau? Cheng Cheng dan lain-lain tergelincir karena mereka itu menerimanya. Sedang gadis ini, Putri Twonsmith ini menolak dan berkata tegas. Ia harus tahu diri, terpukul. Dan ketika untuk hal-hal lain gadis itu juga memiliki prinsip yang sama, menjunjung harga diri dan kebenaran maka sepak terjang ayahnya yang dianggap tidak sesuai juga tidak segan-segan diprotes. Ayah bermain api, melanggar larangan pemerintahmu. Hektometer, Tiongkok sudah jelas tidak memperbolahkan jual-beli senjata api, Fang Fang, tapi ayah secara sembunyi-sembunyi bahkan melakukan jual-beli besar-besaran. Ayah tidak benar, perbuatannya menciptakan neraka. Bagi negeri ini, lihat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, bukankah karena jual-beli senjata api ini? Ah, aku tak ingin tinggal di sini, Fang Fang. Aku ingin pergi. Gadis itu lalu ribut-ribut dengan ayahnya. Fang Fang mendengar bahwa ayah dan anak bertengkar. Seng ayah menangkis dengan jawaban bahwa perbuatannya adalah atas perintah gubernur jenderal, dia hanya abdi setia dari negaranya sana. Dan ketika gadis itu ramai dalam soal-soal lain pula, mengecam pembantu-pembantu ayahnya yang dinilai keji maka seng ayah berang dan menuding bahwa tingkah laku puterinya pun tidak benar. Kau mengecam tapi tak pandai melihat borok sendiri. Eh, jangan sok pintar dan benar sendiri, Sylvia. Urusan negara tak usah kau turut campur. Sekarang justru aku ingin mengecam hubunganmu dengan pemuda pribumi itu. Tidakkah kau harus malu bergaul intim dengan Fang Fang, pemuda bejat itu? Apa kata orang kalau putriku terhormat galang gulung dengan murid Dewa Matukeranjang? Ayah bicara apa? Pemuda bejat itu, Sylvia, murid Dewa Matukeranjang itu. Kau harus melepaskan hubunganmu dan jauhi Fang Fang. Dia sudah milik orang lain, berganti-ganti pacar. Gadis macam apa kau ini tak tahu malu menjalin hubungan dengan pemuda itu? Apakah keluarga Smith tidak hancur namanya kalau terdengar gubernur jenderal? Seng gadis terbelalak. Chuan Smith diminta menjelaskan kata-katanya itu dan bagai petir di siang bolong segala rahasia Fang Fang dibuka, bahwa pemuda itu pemuda. Matukeranjang yang pacarnya seabrege. Sylvia mula-mula tak percaya tapi bukti-bukti segera muncul, satu demi satu hingga ia menjerit merasa dihianati. Fang Fang, pemuda itu ternyata menipunya. Sudah mempunyai kekasih masih juga menyatakan cinta kepadanya, hal yang membuat ia hampir pingsan. Dan ketika itu awal malapetaka bagi hubungan mereka, Fang Fang akhirnya mengaku dan tak dapat berkelit. Maka putuslah hubungan itu dan Sylvia membanting-banting kaki melepaskan marahnya kepada pemuda ini, ketika hubungan itu diputuskan. Lihat, Jahanam keparat. Apa jadinya kalau dulu aku roboh mengikuti kemauanmu, Fang Fang? Bukankah aku yang menderita dan kau orang laki-laki bisa saja senaknya berkelit dan menghindar? Bagaimana dengan kekasih-kekasihmu itu? Apa jawabmu setelah mereka hamil dan menuntut tanggung jawabmu? Kau cuek dan acuh saja? Kau tak peduli? Beginilah laki-laki. Habis manis sepah dibuang, Fang Fang. Sungguh tak tahu malu dan tak berahlak. Aku tak mau melihat mukamu lagi dan enyahlah dariku. Sejak itu Sylvia tak mau bertemu dengannya lagi. Gadis ini membanting pintu kamar dan selanjutnya pulang. Cinta pemuda ini menjadi hancur berkeping-keping dan sejak itu Fang Fang seperti orang linglung. Ia dituntut dan dimintai tanggung jawabnya oleh gadis-gadis yang dihamili. Dan ketika ia pergi dan gadis-gadis itu marah, menyerang tapi tak dapat mengalahkannya maka ceng-ceng dan lain-lainnya itu menghilang dan sejak itu terjadi perubahan besar di diri pemuda ini. Fang Fang terpukul dan robek. Pertemuannya dengan Sin Kun Lojin menambah luka di hatinya. Orang tua sakti yang mengupas tentang bahagia dan tidak bahagia itu. Menyadarkannya akan perbuatan-perbuatannya yang melenceng. Dan ketika ia selanjutnya bertapa dan menyucikan diri, membuang semua kekotoran dan hawa nafsu yang tidak sehat. Maka pemuda ini sudah menjadi laki-laki lain di mana kemudian pada usianya yang hampir 40 laki-laki ini telah menjadi pria sakti yang amat bijaksana, penyebar dan penyayang sampai akhirnya ia bertemu dengan Kiok Eng atau putri kandungnya itu di tengah jalan. Paman memikirkan apa? Pria ini terkejut. Dia sedang melamun dan mereka sudah memasuki bukit angsa. Pagi itu dia dan putrinya akan menemui Ceng-Ceng, juga nenek-nenek sakti lain yang menurut Kiok Eng tinggal di atas sana. Maka ketika tiba-tiba gadis itu menegur dan hutan di bawah sana sudah lewat, mereka mulai mendaki maka pertanyaan ini menarik semua ingatan laki-laki itu dari masa lalunya, menarik napas panjang. Paman tak pernah bicara, selalu berkerut-kerut. Apa yang Paman pikirkan dan tidakkah Paman mendengar kicau merdu burung-burung yang menyambut kita? Hektometer, aku teringat masa laluku, pria ini tersenyum, tahit. Aku tak sadar dan maaf kalau pertanyaanmu tak ku dengar, Kiok Eng. Tapi apakah ini tempat tinggalmu dan dimanakah ibu atau subuh-subuhmu itu? Kita naik ke atas, lalu menuruni sebuah lembah. Lihat pemandangan begini indah, Paman. Masa kau tidak memperhatikannya dan melamun melulu? Hektometer, benar, pria ini mengangguk, sekarang cecowetan dan kicau burung terdengar olehnya. Indah juga tempat ini, Kiok Eng, hampir seperti liangsan. Tapi mana lembah seperti katamu itu? Di atas, di leher bukit. Ada celah di sana, Paman. Aku sudah tak sabar bertemu ibu dan mari cepatlah. Aku tiga kali memanggilmu tapi kau diam saja. Maaf, aku tak dengar. Tapi marilah, aku juga ingin bertemu ibumu dan lihat apakah dia seperti dulu. Hei hei, Paman mulai menaksir. Nah, kau sudah tergerak hatimu, Paman. Ibu masih seperti dulu dan cantik. Kau cocok untuknya daripada ibu si Kongli itu. Hektometer dan Kiok Eng yang terkekeh melihat orang tersenyum lalu menyambar dan membawa laki-laki ini ke atas. Mereka sudah masuk keluar hutan dan kini perjalanan terakhir. Sepanjang jalan Kiok Eng memperhatikan pria gagah ini dan semakin diperhatikan semakin dia tertarik. Paman Yong ini gagah dan tampan sekali. Dalam usianya yang sudah empat puluhan itu laki-laki ini tampak mempesona. Entahlah, ada sesuatu yang kuat yang memancar dari laki-laki ini. Mungkin senyumnya, atau sepasang matanya yang lembut namun mencorong teduh itu. Dan karena dia semakin kagum dengan kepandaian Seng Paman yang demikian hebat, maka Kiok Eng sudah merancangkan bahwa nanti kalau dia bertemu ibunya akan dibujuknya ibunya itu untuk mendampingi laki-laki ini, suka menjadi istrinya. Aku butuh ayah seperti ini, butuh pelindung dan pengayom yang penuh kasih sayang. Aku cocok dia menjadi suamimu, ibu. Aku ingin kau hidup tak sendiri lagi. Aku suka Paman Yong Lip begitu Kiok Eng akan membujuk dan bicara dengan ibunya. Gadis ini bersinar-sinar dan berseri dan ia menaruh harapan lebih besar lagi. Kalau Paman Yong ini dapat menjadi suami ibunya tentu Dewa Matuk Keranjang dan lain-lainnya itu dapat ditundukan. Dia yakin bahwa pria ini lebih hebat daripada kakek itu bahkan Fang Fang, musuh yang katanya dipuji-puji setinggi langit itu. Maka ketika tiba-tiba Paman Yong bicara tentang ibunya dan ia menganggap laki-laki itu mulai tertarik, bertanya apakah ibunya masih seperti dulu maka tentu saja ia menjawab bahwa ibunya masih cantik dan pantas. Ia tak tahu bahwa yang dimaksudkan pria ini adalah apakah ibunya masih pemarah, sukar diajak bicara dan apakah pertemuan nanti gagal lagi seperti dulu. Maka ketika kakek yang tertawa dan menyendal tangan laki-laki itu, yang disendal tersenyum dan menekan debaran hatinya maka mereka sudah di leher gunung dan celah atau lembah yang dimaksud sudah di depan mata, di bawah mereka. Itu, lihat, gadis ini berseru. Itu tempat tinggal subor dan ibuku, Paman. Kalau bukan aku yang membawamu tentu kau akan celaka. Orang luar tak boleh masuk. Hektometer, begitukah? Baik, mari. Tapi kenapa tak ada orang di sana? Sebentar lagi subuh atau yang lain muncul. Mereka tentu tak menyangka kedatangan kita tapi jangan khawatir, aku akan menerangkan kepada mereka. Gadis ini tertawa meluncur turun, bergerak dan sudah berteriak memberi tanda dengan pekekan ayam hutan. Suara nyaring pendek keluar dari perutnya dan teman seperjalanannya tersenyum. Fang Fang, pria ini tentu saja tak perlu takut atau khawatir menghadapi kenyataan nanti. Dia hanya berdebar oleh sambutan ibu gadis ini, wanita yang mungkin akan mengenalnya dengan cepat kalau dia tidak hati-hati. Dan ketika benar saja beberapa bayangan berkelebatan dan pekek lain terdengar menyambut, juga seperti kokok ayam hutan maka tiga nenek rupawan muncul dan menghadang. Kyok Eng, siapa laki-laki yang kau bawa itu? Tidak tahukah kau bahwa pantang tempat kita dimasuki laki-laki? Maaf, Kyok Eng berhenti dan berjungkir balik. Ini sahabat baruku, Jisubo. Paman Yong yang ingin bertemu ibu. Dia mengenal kalian dan kita semua. Tiga nenek berdiri berjajar. Fang Fang, laki-laki ini, cepat berhenti dan membungkuk. Dia sudah berhadapan dengan nenek Lin Lin dan Bi Hwa serta Bi Gyok. Inilah tiga di antara sebelas nenek Li Hai. Dan ketika ia membungkuk namun lawan tertegun, nenek itu dan dua lainnya tentu saja pangling. Maka dengan lembut dan penuh hormat laki-laki ini berkata, Samuel Lociampua, tiga orang tua gagah, kalian masih sehat dan baik-baik saja? Maaf, aku Yong Li datang mengganggu, Lociampua. Muridmu inilah yang membawaku dan kini datang ke sini. Aku tak sengaja. Hektometer, kau yang lip. Orang dari mana? Siapa dirimu? Aku tak merasa kenal, bocah. Tapi aku serasa ingat wajahmu. Benar, Bi Hwa, nenek di sebelah menyambung. Dia heran dan kaget serta penasaran serasa mengenal laki-laki ini. Maklum, Fang Fang sudah berkacamata dan usianya pun empat puluhan. Aku serasa mengenal dirimu, orang Xiong. Tapi aku tak mengenal namamu. Heh, siapa kau ini? Aku juga, Bigiok membelalakan mata. Laki-laki ini serasa kulihat, enci. Tapi namanya belum. Eh, ada apa dia datang dan kenapa lancang memasuki wilayah ini? Tidak tahukah dia bahwa hukumannya maut? Sabar, Kiok yang menengahi, cepat ketengah tak mau temannya mendapat kesan buruk. Paman Yong ini belum ketemu ibunya. Gagal maksudnya nanti. Maka tergesa. Dan menyuruh Subonya sabar gadis ini berkata lagi, kepala dikedikan. Subo, Paman Yong datang atas undanganku. Harap jangan diganggu. Dia adalah tamu dan ingin secepatnya ku pertemukan ibu. Di manakah ibu dan Subo-Subo yang lain aku tak ingin Subo mengganggu karena dia sahabat baik mendiang ayahku. Nanti kita bicara lagi setelah Paman Yong ketemu ibu. Ibumu keluar, Ji Subonya tiba-tiba berkata, Metu, tak berkedip memandangi pria ini. Kalau dia tamumu boleh-boleh saja, Kiok yang tapi tak boleh terus masuk ke lembah. Cukup di sini dan kah saja yang ke dalam. Eh, Kiok yang terkejut. Kenapa begitu, Subo? Kan rumahku di dalam? Masa Paman Yong harus di sini? Kau harus bicara dulu dengan kami, terutama mengenai tugasmu. Bagaimana dengan perintah kami dan mana itu Dewa Metu Keranjang dan muridnya? Kiok yang tertekun. Kau gagal. Kiok yang mengangguk. Hektometer, memalukan. Dan sekarang datang-datang membawa lelaki. Eh, kau harus bertemu semua gurumu dulu, Kiok yang melapor dan setelah itu menerangkan tentang laki-laki ini. Kau dapat dianggap melanggar larangan, kau diancam hukuman. Kiok yang menarik nafas. Subo, masalah itu dapat dibicarakan nanti. Banyak yang ingin ku ceritakan bagaimana aku gagal. Tapi yang jelas aku ingin masuk bersama Paman Yong ini ke rumahku. Aku tak akan membawanya ke rumah Subo karena ada akan kuajak ke rumahku sendiri, di tempat ibu. Tidak bisa bentakan itu sengit. Kau memalukan kami. Kiok yang, kau melanggar larangan. Apakah kau tidak tahu dosa? Sudahlah, Paman Yong tiba-tiba berkata, tersenyum. Kau tak boleh membuat marah Subo-Subomu, Kiok yang. Mereka benar, kau telah membiarkan aku masuk. Temuilah mereka dulu dan jangan khawatir tentang aku di sini. Aku akan menunggu. Kiok yang menoleh. Tiba-tiba ia ingat bahwa Paman Yong ini bukanlah laki-laki biasa. Dengan kepandainya yang tinggi tentu diadapat masuk dan melewati guru-gurunya ini. Ia tak perlu khawatir. Maka mengangguk dan tertawa berseri, hal yang membuat gurunya melotot. Maka gadis itu berkata dan setuju, baiklah, Paman. Kau benar. Aku terpaksa masuk sendiri dan kau tinggallah di sini selama kau suka. Kalau Subo hendak menyidangku di dalam itu pun tidak terlalu salah, aku telah membawa laki-laki dan melanggar pantang, lalu menoleh kepada Subonya gadis ini menyambung, Subo, aku siap memenuhi perintahmu. Marilah kita masuk dan kutemui Subo-Subo yang lain. Nenek Linlin tertegun, ia mengerutkan kening melihat muridnya tak ngotot lagi, padahal biasanya gadis ini amat keras hati dan keras kemauan. Timbul rasa curiganya. Maka mendengus dan memandang laki-laki itu lagi, tajam melekat ia pun berkata kepada dua rekannya untuk berjaga. Murid kita aneh, biar aku mengantarnya ke dalam dan kalian menunggu orang Xiong ini. Jangan sampai dia lari. Nenek Bi Hwa dan Bi Giyok mengangguk. Mereka tentu saja juga curiga dan heran akan sikap murid mereka itu. Bukan Dewa Matu Keranjang atau muridnya yang dibawa. Melainkan seorang pria gagah yang tenang dan meyakinkan sikapnya. Pandang mata pria itu tajam namun lembut dan getaran kuat terasa oleh mereka. Laki-laki ini bukan sembarangan. Maka mengangguk dan mendengus pula, laki-laki itu harus dijaga. Maka Bi Giyok berkata agar Nenek Lin Lin membawa masuk Kiyok Eng. Jangan khawatir, semut pun tak dapat lepas dari kami. Kau pergilah, Enci Lin bawa murid kita dan beritahukan yang lain-lain. Kiyok Eng mengerutkan kening. Ia tadi mengira bahwa ketiga gurunya ini akan turut bersama dan Paman Yong sendirian di situ. Maka ketika hanya Ji Subonya ini yang berangkat dan dua yang lain menjaga di situ, jadi seakan mengurung atau siap menangkap temannya maka ia menjadi khawatir dan kurang senang. Tapi Paman Yong itu lagi-lagi berkata kepadanya, Kiyok Eng, pergilah. Gurumu ini pun benar. Jangan khawatir aku di sini karena mereka tentu tak akan menggangguku aku tamu baik-baik. Kiyok Eng tertawa. Akhirnya ia kembali sadar bahwa pria itu adalah pria yang amat lihai. Gurunya pun tak mungkin menang, ia yakin itu. Maka mengangguk dan berkelebar turun ia pun berseru dan meluncur ke bawah. Baik, tunggu aku sebentar, Paman. Dan Jiwi Subo, guru berdua, harap jangan mengganggu tamuku. Paman Yong tamuku dan tolong dijaga baik-baik. B.H.I. Kong Chi yang sia Chen Lin mendengus. Sekali lagi ia marah melihat sikap muridnya dan memberi kedipan kepada dua rekannya. B.Giok dan B.H.W.A. mengangguk, mengerti isyarat itu. Dan ketika Lin Lin atau rekan mereka itu berkelebat memutar tubuh, menyusul muridnya maka Fang Fang melihat betapa Kiok Eng tak mampu disusul, Seng guru tetap tertinggal di belakang. Haha, nakal anak itu. Dikejar pun malah tancap gas. Dua nenek melotot merah. Mereka juga melihat bahwa Seng murid tak mau direndengi, lenyap dan akhirnya menghilang di balik lembah. Dan ketika rekan mereka juga lenyap dan menghilang di sana maka mereka membalik dan dua bersaudara nenek-nenek Li Hai ini saling mengedip. Orang Siang, kau mentertawai kami? Memangnya kau dapat bergerak lebih cepat daripada kami? Lancang, jaga mulutmu, bocah, atau nanti ku hajar. Maaf, Fang Fang tahu dua nenek ini akan mencari gara-gara, aku tak mentertawai siapa-siapa, Jiwilo Ciam Pua, melainkan justru mengagumi muridmu itu. Hektometer, Kiok Eng sudah di atas Ji Subonya tadi, ini tentu berkat gemblengan kalian. Airh, aku harus berterima kasih dan bersyukur bahwa kalian benar-benar telah menurunkan semua kepandayan untuknya. Kau bicara apa? Bersyukur karena apa? Fang Fang terkejut. Dua nenek itu tahu-tahu melompat dan sudah berdiri di dekatnya, tangan menegang dan jari-jari pun siap menyambar. Ia akan diserang. Tapi menghela nafas dan tak mau ribut ia harus pandai bicara maka laki-laki ini mundur dan merangkapkan tangan, sikap mengalah yang dianggap penakut. Jiwilo Ciam Pua, aku akan pergi kalau kalian tak suka aku di sini. Tapi kalau kalian menghendaki tentu saja aku senang untuk menunggu Kiok Eng. Maaf, kalau aku salah bicara. Hektometer, nenek di sebelah kiri tertawa kau mau pergi atau tidak apa urusanku? Tapi aku penasaran oleh tawamu. Tadi, orang Siong. Kau merendahkan rekanku nenek Lin-Lin dan minta kau bertanggung jawab. Cabut sikapmu tadi dan berlututlah minta maaf. Benar, nenek di sebelah kanan membentak, merasa sependapat. Maaf tak boleh hanya di bibir saja, orang Siong tapi juga harus diikuti dengan perbuatan nyata. Nah, berlututlah dan ulangi permintaan maafmu. Pria ini berkerut kening. Kalau dulu, 20 tahun yang lalu tentu dia akan menolak dan tertawa mengejek. Biarpun dua nenek ini lebih tua tingkatannya tapi sikap dan bicara mereka amat sombong. Sebenarnya mereka memang hendak menghina, merendahkan. Tapi karena Fang Fang sekarang lain dengan dulu, penyebar dan penuh kasih maka ia pun tersenyum dan menganggap tiada jeleknya berlutut di depan orang-orang tua. Maka ia pun berlutut. Jiwilo Chiam Pua, aku memenuhi permintaan kalian. Maaf, sudah kuulangi pernyataanku dan terima kasih. Dua nenek itu terbelalak. Mereka terkejut tapi tiba-tiba terkekeh. Orang Siong ini ternyata demikian pengecut dan mudah dihina, tak sesuai dengan wajah dan sikapnya yang gagah itu. Maka ketika mereka geli dan menjadi sebal, tak disangka bahwa pria ini demikian penurut. Maka Bi Diok mengangkat lututnya dan dengan lutut itu ia menendang wajah laki-laki ini. Orang Siong, kau tak pantas menjadi sahabat muridku. Duduklah di sana. Fang Fang merasa keterlaluan. Ia sudah berlutut sesuai perintah tapi kini malah ditendang lagi, siapa tahan. Tapi dasar penyabar dan tak ingin ribut ia pun memberikan dagunya tapi secepat itu pula ia memegang ujung kaki si nenek dan menjengkangkan diri sambil mencubit. Aung dah, siapa yang berteriak ini kurang jelas. Fang Fang terguling-guling sementara si nenek berjengit. Sepintas gerakan Fang Fang tadi seperti menyelamatkan wajahnya dan kebetulan saja menangkap kaki si nenek, mendorong dan terlempar berjengkangan. Tapi tangkapan yang diserta cubitan itu dikerahkan dengan tenaga Sinkang dan nenek Bigiok mendesis pucat karena ibu jarinya serasa retak. Maaf, maaf Fang Fang bangun dan cepat-cepat menjura, terbongkok-bongkok, kaca matanya miring dan hampir lepas, dibetulkan. Kalau jiwi tak senang biarlah aku pergi, lo ciampuwe. Aku tak suka mengganggu tapi juga tak ingin diganggu. Nenek Bigiok melotot. Saudaranya tentu saja tak tahu dan peristiwa itu berjalan dengan amat cepatnya. Cubitan yang dilakukan Fang Fang seakan tak sengaja, jadi Bigiok juga bingung apakah pria itu sengaja menyerangnya dan membuat ibu jarinya serasa retak. Tapi melihat laki-laki itu mundur dan berjengkangan, saudaranya terkekeh maka ia pun tersenyum asam dan akhirnya tertawa, meskipun sambil mendesis karena ibu jari kakinya masih terasa sakit. Hehehe, kau laki-laki pengecut, penakut. Tak usah pergi kalau muridku belum kembali. Duduk di sana, orang syiong. Tunggu perintah kami dan jangan macam-macam. Hah, laki-laki macam apa kau ini? Fang Fang tersenyum, ia telah memberi pelajaran kepada nenek itu tanpa si nenek merasa. Ia seakan tertendang tapi justru si neneklah yang kesakitan. Ia telah melindungi dagunya tadi. Maka duduk dan bersandar batu besar, tenang dan tidak memandang dua nenek itu lagi. Maka pria Mi sudah coba menenangkan keadaan dengan pura-pura ketakutan, membuat seriang nenek itu dan ini berhasil. Untuk beberapa saat dia tak diganggu, dua nenek di sana memandang dan justru berbisik-bisik sendiri, mengatakan dia penakut dan pengecut. Dan mereka merasa heran bagaimana murid mereka Kiok Eng dapat berkenalan dengan pria macam ini. Dan ketika Fang Fang melenggut dan angin semilir mulai membuatnya nikmat dan tidur-tidur ayam, Fang Fang mendengar semua bisik-bisik itu tapi tentu saja tersenyum dan tak mau bereaksi. Maka berkelebat tujuh bayangan dan tiba-tiba dia sudah dibentak. Hei, orang Xiong! Bangun dan berdirilah! Kaukah yang ingin bertemu ibunya Kiok Eng dan mengaku sahabat ayah muridku? Fang Fang membuka mata, tenang dan seakan di rumah sendiri ia pun bangkit dan memandang tujuh orang itu. Nenek Bi Giok dan Bi Hwa juga melompat dan kini sembilan orang mengetung pria ini. Kacamata digeser ke tengah dan Fang Fang pun membungkuk, tersenyum. Dan ketika ia memberi hormat dan kantuknya segera hilang, heran tak melihat Kiok Eng di situ maka pria ini menjawab, kalem. Sin mausin ni lociampua, kau sehat-sehat dan baik saja. Ah, selamat bertemu lagi, lociampua. Dan ku haturkan hormat kepada lociampua-lociampua yang lain di sini. Aku yang maaf mengganggu atas undangan muridmu. Tujuh nenek terbelalak. Mereka telah menyidang Kiok Eng dan di tempat mereka tadi gadis itu bercerita banyak. Kegagalan atas Dewa Matukeranjang juga dilaporkan. Dan ketika terakhir gadis itu menutup tentang orang Xiong ini, laki-laki berkepandaian tinggi yang amat dikagumi muridnya maka mereka tertegun dan gadis itu menutup. Tidak sombong, subuh semua tak mungkin dapat mengalahkannya. Tujuh telah berkali-kali menguji dan tak menang. Paman Yong ini andalanku dan dialah satu-satunya orang yang ingin kumintai bantuannya untuk menggempur Dewa Matukeranjang. Tapi karena dia juga bercerita bahwa ayah Teocu masih hidup, mana ibu dan biarku tanya ini maka subuh harap jangan mengganggunya karena terus terang saja Teocu membawanya kemari untuk menjodohkannya dengan ibu. Nenek Lin Lin dan lain-lain tertegun. Mereka berubah mendengar kata-kata muridnya ini dan semua terbelalak. Kiok Eng yang akan mendapat marah malah membuat mereka terheran-heran dan penasaran. Pujian akan laki-laki Xiong itu dianggap setinggi langit, hampir mereka tak percaya. Tapi karena yang bicara seperti itu adalah murid sendiri dan Kiok Eng tak mungkin bohong, nenek yang lain mengangguk-angguk dan saling pandang. Maka Kiok Eng yang ingin bertemu dengan ibunya diberitahu bahwa ibunya di belakang. Kau boleh temui ibumu, tapi jangan temui dulu orang Xiong itu. Biar kami buktikan. Ah, ibu ada gadis ini terbelalak. Tadi Ji Subo bilang keluar. Hektometer, aku sengaja membohongimu agar pria itu tidak masuk ke dalam. Kami belum tahu siapa dia tapi keteranganmu semua ini justru membuat kami penasaran. Baik, temui ibumu, Kiok Eng, dan setelah itu susulah kami Seng Ji Subo, nenek Lin Lin berkata. Kiok Eng mengangguk dan berkelebat ke belakang. Sekarang ia girang bahwa ibunya ternyata ada di situ, mendongkol tapi tertawa tak mendapat hukuman. Ia dibohongi sudah termasuk hukuman. Dan ketika ia lenyap dan para Subonya saling pandang, bergerak dan berkelebat pula maka dua di antara mereka menyusul Kiok Eng untuk mengetahui pembicaraan. Tujuh yang lain keluar lembah dan itulah kini yang ditemui Fang Fang, ketika pria itu lenggut-lenggut dan tidur ayam. Dan ketika tujuh nenek sudah mengepung sementara Bi Hwa dan Bi Giok juga meloncat bergabung dengan rekan-rekannya ini maka rata-rata semuanya heran melihat ketenangan dan sikap laki-laki ini, apalagi setelah laki-laki itu juga mengenal nenek Mei Mei dan langsung menjura dan Mei nyebet namanya. Hektometer, kau mengenal aku nenek itu terkejut, mengerutkan kening. Kau siapa orang siang, aku serasa mengenalmu tapi lupa-lupa ingat. Aku juga nenek yang lain berseru. Aku serasa mengenalnya, Enci Mei. Tapi entah di mana dan kapan. Dan aku juga, wajah dan matu itu serasa ku kenal. Tapi siapa? Fang Fang tersenyum dan mengangguk-angguk. Sekarang dia yakin bahwa wajahnya benar-benar telah berubah, maklumlah, 20 tahun tidak berjumpa adalah waktu yang cukup lama. Dan karena ia girang bahwa nenek-nenek itu lupa-lupa ingat, ia tak ingin memperkenalkan diri dulu maka dengan kalem ia bicara, menjawab. Cui lociampuan mungkin melihat seseorang yang mirip denganku. Sedangkan kalian, ah siapa tidak mengenal. Nama besar kalian? Sin Mao Sin Ni Lociampuan terkenal dengan rambutnya yang panjang indah, dan siang kiam. Lociampuan Bi Hwa dan Bi Giyok tentu saja terkenal karena tangan pedang mereka. Ah, semua dapat ku kenal satu per satu, Lociampuan, itu bukan lain karena nama besar kalian yang sudah tersohor. Aku girang bahwa kalian berkumpul di sini dan kagum bahwa kalian masih cantik-cantik dan gagah. Sembilan nenek itu terbelalak. Mereka semihura tapi juga senang bahwa seorang laki-laki masih memuji mereka, terang-terangan. Siapa tidak bangga? Tapi B.H.I. Chu nenek berpayudara besar tiba-tiba membentak. Kau persis Dewa Metu Keranjang, perayu dan pengobral puji-pujian manis. Eh, siapa kau sebenarnya, orang Siyong? Katakan atau nanti ku hajar. Hektometer, benar, yang lain tiba-tiba ingat, gaya dan sikap ini mengingatkan mereka pada Dewa Metu Keranjang. Kau ringan memuji-muji kami, orang Siyong. Siapakah dirimu dan benarkah sahabat dari keluarga muridku? Kau bicara bahwa ayah muridku masih hidup, katanya mengenal baik tentang keluarga Kyok Eng dan kami di sini. Dan kau berani mati mengeluarkan racun yang membuat murid kami terpengaruh. Eh, terangkan siapa kau ini, yang Siyo Wajut. Atau nanti kami membunuhmu untuk menebus dosa. Laki-laki itu menarik nafas. Ia diberondong pertanyaan dan dimaki. Sembilan nenek ini tak bersahabat dengannya dan sebutan Siyo Wajut, orang rendah, itu pun membuat kuping panas. Kalau dulu tentu dia marah. Tapi pria yang sudah mencapai kesabaran dan kebijaksanaannya ini malah mengangguk-angguk, menarik nafas dalam. Lo Ciam Pua, apa saja yang dikatakan muridmu tentang? Aku? Bolehkah aku sedikit tahu? Dia mengatakan bahwa kau berkata ayahnya masih hidup, dan kau sombong karena berkali-kali mengalahkannya. Hektometer, ada lagi? Ada, kau hendak mengawini ibunya, menaksir. Ah, laki-laki ini terkejut, tak percaya. Begitu? Ku rasa tidak. Ah, haha, kalian ini main-main saja, lo Ciam Pua. Masa sebegitu jauh Kiok Eng berkata begitu? Hektometer, kalian bohong. Mana anak itu dan mana pula ibunya? Nah, apalagi ini kalau bukan bukti? Kau katanya lihai, orang Xiong. Coba ku lihat sampai di mana kelihayanmu dan pantaskah menjadi ayah tiri muridku, Wut Bhaicu tiba-tiba menyerang, berada paling depan dan sejak tadi penasaran oleh sikap pria ini. Orang Xiong itu begitu tenang dan kalem, rasa percaya dirinya tampak begitu kuat. Dan karena ia penasaran dan sikap itu dianggap menantang, tak takut kepada mereka di situ maka ia pun melepas pukulan dan angin dasyat menyambar wajah laki-laki ini. Tapi Yong Li atau laki-laki itu mengelak. Sudah terbayang di benak nenek Bhaicu bahwa kawan-kawannya yang ada di belakang laki-laki itu pasti bergerak dan akan memukul. Kalau Yong Li berani mengelak mundur tentu teman-temannya di belakang siap membantu, mungkin pukulan atau tendangan akan dilancarkan. Tapi ketika laki-laki itu mengelak dengan mendorong tubuh ke belakang, wajah sampai ke pinggang ditarik ke belakang maka pukulannya luput dan kaki atau sepasang kaki laki-laki itu tetap tidak bergerak, seinci pun tidak pindah. Dan akhirnya pukulan itu menghajar tanah. Luar biasa dan hebat sekali orang Shiong ini berhasil menyelamatkan dirinya. Kera berkelitnya demikian mudah dan bersahaja, gampang. Dan ketika semua metu terbelalak memandangnya, nenek Bhaicu tertegun maka nenek Aipin berseru keras dan ganti memukul. Bocah ini memandang ringan. Coba kupukul dia apakah tidak bergeser? Pukulan dari belakang menyambar. Tadi pria ini mendoyongkan tubuh tanpa memindahkan kaki dan sekarang pun ia mengelak serangan itu, juga dengan kera yang sama tapi bukan ke belakang melainkan ke depan. Dan ketika ia membungkuk dan pukulan lewat di atas punggungnya, menghantam nenek Bhaicu maka nenek itu berseru kaget dan tentu saja mengelak cepat. Dar. Pukulan itu pun menghajar tanah. Dua kali laki-laki itu diserang dan dua kali pu ia luput mengenai angin, bukan main kagetnya dua nenek itu. Tapi ketika yang lain mau bergerak dan pria itu mengangkat tangan maka buru-buru ia berseru. Stop! Stop! Aku tak ingin membuat ribut-ribut, cuwilo ciampul. Harap jangan menyerang dan mana muridmu kioeng. Aku datang secara damai. Namun sembilan nenek-nenek terlanjur kaget. Mereka sudah membuktikan omongan kioeng dan tentu saja penasaran. Sebagai orang-orang persilatan tentu saja mereka tersinggung. Dua pukulan rekan mereka begitu dilecehkan. Yang pertama dikelit dengan kera muda sedang yang kedua tanpa menengok ke belakang. Ini sudah memerahkan muka, semua merasa tertampar. Dan ketika nenek B.H.I.C.U. mendelik dan mengeluarkan suara dari kerongkongan, menjerit. Maka nenek itu menubruk lagi dan nenek A.I.P.I.C. juga menyergap dan mencengkeram punggung. Dua serangan sekaligus meluncur dari muka dan belakang. Hayoh kau elak! Laki-laki ini terkejut. Ia mengangkat tangannya tapi tak digubris, berseru dan buru-buru mencegah namun malah diterjang. Dan ketika dua serangan menubruk dan menyergap muka belakang, tak mungkin main doyong ke muka atau belakang maka ia miringkan tubuh dan dua. Nenek itu bertubrukan dan saling kaget sendiri. Hei, ii, awas, beres-beres dua-duanya saling teriak. Mereka bertabrakan dan tentu saja satu dan yang lain menghantam dan menangkis. Orang Xiong itu berkelit ke kiri dan dua serangam pun luput. Hebatnya, laki-laki itu masih tidak menggeser kakinya, jadi masih di situ dan karena dua tubuh saling hantam maka ia berada di tengah-tengah. Dua nenek itu roboh di atas pinggangnya. Namun ketika ia tegak lagi dan mengangkat bahu masing-masing nenek, mendorong dan menolak maka dua nenek itu terhuyung dan masing-masing pucat memandang orang Xiong itu. Iblis kau iblis. Yang lain-lain kaget dan tersentak. Mereka melihat untuk ketiga kalinya orang ini mampu menghindar tanpa memindahkan kaki, luar biasa. Tapi ketika nenek Bi Hwa dan Bi Giok berseru keras, menerjang dari kiri kanan maka dua nenek itu menghantam dan kesempatan lagi bagi mereka untuk maju ke depan. Awas! Laki-laki itu terbelalak. Ia sekarang sudah diserang dari kiri dan kanan dan untuk ini tak mungkin berdiam diri lagi ada dua jalan untuk menyelamatkan diri. Pertama menangkis dan menggerakkan lengan ke kiri kanan atau meloncat tinggi, membiarkan pukulan lewat di bawah kakinya. Tapi karena kira kedua tentu tak berguna banyak, begitu ia turun tentu diserang dan dipukul lagi maka laki-laki ini mengembangkan lengan dan kira pertama itulah yang dipakai. Jiwilo Ciam Pua, maaf. Dua nenek itu melotot. Pukulan mereka diterima sepasang lengan laki-laki itu dan ini berarti tantangan. Mereka hendak diajak adu tenaga. Maka membentak dan menambah tenaga mereka pun memperkuat pukulan dan akibatnya, mereka mengeluh dan terbanting roboh. Des! Bukan hanya dua nenek itu yang terkejut. Tujuh nenek lain, yang sudah mendengar kehebatan laki-laki ini dari kiok yang juga terperanjat dan tersentak. Rekan mereka Bihawa dan Bihiyok terbanting dan menjerit, mereka itu roboh dan terlempar bergulingan. Tapi ketika mereka dapat meloncat bangun dan tak apa-apa, orang Siong ini tak melukai teman mereka maka semua terkejut dan juga kagum. Ini benar-benar hebat, padahal mereka tahu betapa kuat pukulan nenek bersaudara tadi. Lo Ciam Pua, tahan, jangan serang aku. Eh, maaf kalau aku membuat marah kalian, Jiwilo Ciam Pua. Tapi jangan serang dan beri kesempatan padaku bertemu murid kalian atau ibunya. Keparat nenek Bihawa dan Bihiyok terlanjur marah, menuding dan gemetar. Kau telah menghina aku, bocah, tak usah berpura-pura dan coba terima serangan kami lagi, singkak nenek Bihiyok menerjang dan melompat lagi. Kini tangan pedangnya bekerja dan suara mendesing tajam yang mengerikan itu cukup membuat orang pucat. Tangan itu berkilauan pula seperti pedang tajam. Dan ketika angin sambarannya membuat daun-daun tertapas, rontok dan jatuh maka dapat dibayangkan hebatnya Kiam Chiang atau tangan pedang ini. Nenek-nenek lain melompat mundur. Namun Yong Lip, orang yang sesungguhnya Fang Fang ini berkelit mundur. Laki-laki itu tahu kehebatan Kiam Chiang namun tak mau menangkis, bukan takut melainkan menjaga agar lawan tidak semakin marah lagi. Kalau dia menangkis tentu lawan terkejut, terbanting dan roboh terguling-guling lagi, kecuali dia mempergunakan Bian Kangnya atau tenaga kapas untuk meredam tangan pedang. Namun karena Bian Kang itu adalah milik Dewa Matuk Keranjang dan tentu dia cepat dikenal, padahal bukan maksudnya untuk segera membuka rahasia. Maka dia bertelit dan ketika Kiam Chiang menyambar pukulan itu pun menghajar batu besar di belakangnya. Keras batu itu belah. Dapat dibayangkan betapa luar biasanya tangan si nenek ini. Tangannya benar-benar seperti pedang ampuh dan batu itu pun menggelinding. Namun karena saudaranya juga melepas serangan dan begitu lawan bertelit pukulan itu juga menyambar maka laki-laki yang tak ada kesempatan bertelit ini merobohkan diri ke tanah dan tidur menggulingkan badan membiarkan pukulan itu lewat seinci di samping telinga kirinya. Krak! Tanah meletup dan menghamburkan debu dan kerikil. Dua nenek itu sama-sama gagal sementara lawan sudah meloncat bangun dengan baju dikebut-kebutkan. Sekali lagi laki-laki ini berseru agar jangan mereka menyerang, di HWA maupun di Giyok terbelalak. Tapi begitu sadar dan meluap gusar mereka pun menerjang dan dua-duanya terpukul dan marah bukan main. Pukulan mereka tak membawa hasil. Orang siang, kau kiranya lihai. Bagus, kau pamer kepandean di sini. Cobalah elak serangan kami atau kau menangkis. Krikrak dua tangan pedang silih berganti menyambar, dikelit dan dikejar dan lawan pun segera berlompatan. Tapi ketika dua nenek itu berkelebatan menyambar-nyambar dan tangan pedang semakin hebat menyerang maka laki-laki ini mengerahkan ginkangnya dan Wut. Ia pun sudah berterbangan dan sama-sama mengelilingi nenek itu seperti burung menyambar-nyambar. Jiwilo Ciam Pua, kalian terlalu. Siapa mengajak bermusuh? Ah, biarlah kalian habiskan tenaga sendiri dan aku tak perlu melayani kalian. Dan tubuhnya naik turun di antara dua nenek itu dan lawan terkejut bukan main karena tubuh yang berkelebatan menyambar-nyambar itu bagai kapas tertiup angin. Tangan pedang mereka yang dasyat menderu-deru hanya memukul lawan seperti hembusan angin kencang saja, membuat tubuh laki-laki itu tertiup dan tentu saja bacokan atau tusukan mereka gagal. Mana mungkin menyerang lawan yang dihembus sedikit saja sudah terbang menjauh, persis kapas atau benda ringan yang tak mungkin disentuh. Dan ketika dua nenek itu melengking karena serangan mereka gagal, keringat mulai membanjir sementara lawan masih enak-enak berseliwaran seperti burung menari-nari maka tuju nenek di luar terbelalak dan kagum. Mereka penasaran dan juga takjub akan kepandayan ini. Itu ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, jauh di atas nenek bijiok maupun bihawea. Dan ketika semua kagum dan menonton berseri, pertandingan menjadi serumaka. Dua nenek menjerit dan mementak-bentak karena belum satu kalipun tangan mereka menyentuh tubuh lawan. Tak mampu. Jahanam, ketarat. Ayo tangkis serangan kami, orang syiong. Ayo balas dan jangan pandai menghindar saja. Ayo, mana kepandayanmu yang lain? Aku tak ingin bermusuhan, laki-laki itu menjawab, aku datang bukan untuk bertanding, bijiok lociampual, melainkan bersahabat dan hidup secara damai. Aku tak akan membalas dan hentikanlah serangan kalian. Keparat, kau memandang rendah kami? Kau kira kami mau kau hina? Ah, tidak, jiwilociampual. Justeru aku yang muda menghormat dan menghargai kalian yang begini gagah dan masih cepat bertanding. Kalian seperti serikandi-srikandi mengagumkan. Kalian hebat. Pujianmu kosong, kau menghina dan melecehkan kami. Ayo sambut dan dua tangan pedang yang kembali mendesing dan menyambar, dibacokan sekuat tenaga tapi seperti tadi maka tubuh laki-laki ini pun terdorong dan terhembus menjauh, belum apa-apa sudah tertiup di sana dan tentu saja dua nenek gagal. Bigiok dan Bihawa mendelik. Dan ketika di sana terdengar tawa dan kekeh kagum, tujuh temannya memuji lawan maka dua nenek ini marah dan memaki. Beha Icu, apa kau ini? Kenapa tertawa? Tidakkah kau ingat betapa pukulanmu tadi luput menyambar? Heh, maju dan bantu kami, Beha Icu. Ini adalah musuh. Benar, dan kau juga, Aiping. Bukankah kami membantumu tapi sekarang kau terkekeh? Keparat, maju dan serang laki-laki Siong ini. Dua nenek semburat. Mereka tadi tertawa dan terkekeh paling geli, keras. Bukan untuk menghina teman mereka melainkan justru kagum dan memang geli. Orang ini memang hebat, berkali-kali tangan pedang rekan mereka meniup mendahului. Tapi begitu dibentak dan sadar, lawan adalah musuh maka mereka berkelebat dan maju sambar menyambar. Bagus, kau benar, Bigiok. Ia tadi membuat malu aku. Ih, mari kita hajar. Dan kita ketok kepalanya Beha Icu melengking dan gemas serta penasaran. Ia tadi mempermainkan aku, Beha Wea Ayo kita keroyok dan lihat apakah kata-kata Kiokeng benar. Empat nenek berkelebatan menyambar-nyambar. Dari kiri dan kanan sudah maju nenek Beha Icu dan Aiping, dari depan dan belakang menyerang nenek Bigiok dan Beha Wea. Tapi ketika mereka menghantam dan serangan itu justru menimbulkan angin kuat menyambar, tubuh lawan terhembus dan menjauh maka mereka gagal dan melotot bingung. Lawan tak dapat didekati. Eh Beha Icu memekik. Jangan pergunakan ilmu siluman, orang siyong. Bertempurlah yang gagah dan jangan kabur. Hektometer, ini adalah ilmu meringankan tubuhku, bukan ilmu siluman. Kenapa kalian marah-marah, Beha Icu lociampu? Aku menghendaki kalian berhenti malah sekarang mengeroyok. Aku tak mau bertempur. Kau laki-laki atau bencong? Kalau laki-laki balaslah kami, kalau bencong harap pergi dan jangan temui Kiok Eng. Aku ingin bertemu ibunya, tak akan pergi kalau belum. Dapat. Nah-nah. Apa ini? Kau metukeranjang keparat? Kau sudah mulai menunjukkan hidung belangmu dan si nenek yang marah menerjang bertubi-tubi. Akhirnya kecewa tak dapat menyentuh. Lawan selalu tertiup ke belakang kalau dihembus angin pukulan mereka, ini yang susah. Dan ketika pertempuran berjalan lima puluh jurus tapi lawan belum juga dapat dirobohkan, empat nenek itu memekik-mekik makasin mau sini, nenek rambut sakti menjeletarkan rambutnya. Wih, rupanya aku harus maju. Ayo, siapa membantuku, Lin-Lin apakah kita biarkan keparat siong ini mempermainkan kita? Benar, Lin-Lin. Nenek kilat biru berkelebat pula, tangannya berkeratak. Kita habisi dia, mei-mei. Ayo maju dan serang. Eh, laki-laki itu berterut. Kalian benar-benar mau mengeroyoku, cuwilo ciam puat? Tidak malu-malu? Hektometer, aku jadi ingin pergi. Aku harus bertemu kioeng kalau begitu. Namun dua nenek terakhir di belakang sin mau sini dan biha ikong chiang Lin-Lin tiba-tiba berkelebat dan menyusul rekan mereka itu, membentak. Orang siang, kau mau ke mana dan menerjang serta mencegah laki-laki itu pergi. Maka nenek ini menghantamkan pukulannya sementara sin mau sini mei-mei meledakan rambut dan biha ikong chiang Lin-Lin melepas pukulan kilat biru. Des-des. Laki-laki itu dikurung dan dihujani pukulan. Dari delapan penjuru sembilan nenek itu melepas pukulan beruntun, dan karena setiap pukulan tentu mendorong laki-laki itu. Ketengah, diterima dan dihantam pukulan baru maka akibatnya orang siang ini terdampar dan mau tidak mau harus menangkis. Ia tak mungkin menggunakan ilmu meringankan tubuhnya saja karena pukulan-pukulan itu amatlah cepat dan dasyat. Semua marah dan ingin mi robohkannya. Dan ketika apa boleh buat ia harus menangkis, semua pukulan diterima dengan pukulan lunak maka sembilan nenek itu kena gempur dan alangkah kagetnya mereka merasa dan melihat ilmu pukulan ini. Imbian kun, pukulan kapas. Bukan hanya dua nenek bihawe yang terkejut. Mei-mei, nenek terakhir yang mengajak kawan-kawannya juga tersentak dan berseru tertahan. Rambutnya tadi bertemu telapak tangan lunak dan pukulannya yang keras amblas ke telapak lawan itu. Inilah bihan kun atau tangan kapas yang lihai. Tapi karena ilmu itu warisan tunggal dewa matuk keranjang dan inilah yang mengejutkan mereka, semua melotot dan terlempar berjungkir balik maka sadarlah mereka siapa kiranya pria mengaku yang liu ini. Dia-dia fang-fang. Terkutuk, ini bocah itu. Benar, Bigiok menjerit. Dia fang-fang, enci me. Sekarang aku ingat dan pantas dia tahu tentang kita. Ah, tangkap dia. Bunuh. Nenek yang lain-lain ingat. Mereka segera sadar bahwa inilah fang-fang. Tiada orang lain di dunia ini yang mewarisi kepandayan si dewa matuk keranjang kecuali anak muda itu, Seng Murid. Mereka tadi ragu-ragu dan sudah curiga tapi terpengaruh oleh wajah dan kacamata itu. Fang-fang sekarang sudah berubah dan anak ini penyabar benar. Sikapnya juga halus dan kalem serta. Tenang. Ah, inilah bocah itu. Maka begitu yang lain-lain ingat dan serentak mencabut senjata, maju dan menerjang lagi maka fang-fang, yang harus menanggalkan penyamarannya sebagai Yong-Li itu menarik napas panjang-panjang. Hektometer, kalian sudah mengenalku, Lociampuwe. Bagus, tapi bukan maksudku untuk bertanding dengan kalian dan harap kalian minggir. Aku ingin bertemu Kiyoeng dan istriku Ceng-Ceng. Keparat, kau hendak membongkar rahasia. Kau hendak membuat malu kami. Enyahlah ke neraka. Kiyoeng sudah tak mempunyai ayah, fang-fang, dan kau adalah pembunuh ayahnya Wir Plak-Plak Fang Fang Jang. Menangkis dan mengelaksana sini dibuat sibuk oleh serbuan nenek-nenek itu. Mereka sekarang mengenalnya dan inilah akibatnya. Tapi karena dia tak ingin bermusuh dan semua itu adalah istri-istri gurunya, jelek-jelek harus dihormati maka fang-fang yang sekarang berkepandaian amat tinggi ini mengelaksana sini dan menangkis atau mengibas yang membuat lawan-lawannya terbanting bergulingan. Tangkisan imbiankunya itu sungguh hebat sekali. Kiyoeng, maafkan aku sekali lagi. Menepilah kalian dan biarkan aku menemui anak istriku. Bedebah itu jawaban mereka. Anak istrimu tak ada di sini, fang-fang. Mereka adalah keluarga dan murid-murid kami. Pergilah, atau kau mampus. Fang-fang menerima dan menolak serangan ini. Pukulan kilat biru menyambar tapi dengan sinkangnya yang luar biasa ia menolak, nenek itu menjerit dan terbanting. Dan ketika yang lain menerjang dan ia menghela nafas, betapapun tak marah maka tiba-tiba pria ini bergerak keluar. Biasa cepat mendorong keempat penjuru. Kiwi lociampua, maaf. Aku hendak kelembah. Sembilan nenek terlempar. Mereka memekik dan bergulingan dan semua terbanting. Untuk kesekian kalinya lagi murid Dewa Matukeranjang itu menunjukkan kelihayanya, mereka marah dan terhina. Tapi karena mereka tak terluka dan dapat meloncat bangun, fang-fang selalu bersikap lembut. Maka semua membentak dan menerjang lagi. Tapi pemuda yang sudah berusia empat puluhan itu berkelebat meluncur ke lembah. Hei-i mei-mei meledakan rambut. Jangan pergi, fang-fang. Berhenti. Benar, BHI Kong Chiang Lin Lin juga melepaskan pukulan kilat birunya, menyambar dan pecah di depan, meledak. Berhenti, anak muda. Atau kau mampus. Dar. Namun sejenua itu dapat dielak atau ditangkis. Dua nenek menjadi marah tapi lawan meluncur ke depan, cepat luar biasa tahu-tahu sudah dilembah dan fang-fang tak menghiraukan bentakan atau seruan di belakang. Tapi ketika dia memasuki mulut lembah dan empat bayangan berkelebatan muncul maka Kiok Eng dan ibunya sudah berdiri di situ, juga dua nenek lain yang merupakan nenek ke-sepuluh dan ke-sebelas, nenek-nenek terakhir. Kiok Eng, cegat dia. Tangkap. Itu si Jahanam fang-fang. Benar, itu fang-fang, Kiok Eng. Dia penipu. Awas, tangkap dan bunuh Jahanam itu. Kiok Eng tertekun. Dia telah bertemu dengan ibunya dan bercerita tentang semua yang dialami. Dua gurunya membayangi namun gadis ini cuek. Dia heran meskipun. Tak peduli, tak senang. Dan ketika semua selesai diceritakan dan ribut-ribut di atas bertepatan dengan keinginan ibunya untuk mengetahui orang siang itu, Cheng Cheng keluar dan diikuti dua nenek yang lain maka sampai di mulut lembah mereka melihat bayangan laki-laki itu meluncur dan bergerak amat cepatnya. Cheng Cheng terkejut namun Kiok Eng girang, berbisik kepada ibunya bahwa itulah Paman Yang, laki-laki gagah yang ilmu kepandainya demikian luar biasa. Maka ketika dia berhenti dan menunggu, tak taunya sobonya berteriak dan melengking turun, mengejar dan menyebut laki-laki itu sebagai fang-fang. Maka Paman Yang ini sudah berhadapan dan tiba-tiba ibunya terhuyung mundur, menjerit, menuding dan mengamati wajah pria gagah itu dengan muka pucat. Kau, kau. Kiok Eng terkejut. Ibunya tiba-tiba roboh namun Paman Yang bergerak dan menangkap, menggigil dan mengeluarkan suara-suara tak jelas mendekat ibunya. Dan ketika ibunya mengguguk namun bayangan Mei Mei dan nenek lain sampai di situ maka langsung saja nenek ini menghantam dan lecutan rambutnya mengenai kepala iawan. Fang Fang, kau keparat pengecut. Lepaskan Cheng Cheng ter. Laki-laki itu terhuyung. Fang Fang, yang baru saja bertemu dengan kekasihnya ini tiba-tiba tak dapat menahan perasaan hati yang bergolak. Cheng Cheng, wanita itu, seperti kelinci ketakutan melihat harimau besar. Wanita itu terkejut dan seketika mengenal laki-laki ini sebagai kekasihnya dulu. Wajah itu boleh berubah tapi metode dan sikap laki-laki itu tak mungkin berubah. Fang Fang langsung mendekat dan mencium wajah ini. Wajah cantik yang gemetar dan seperti kelinci ketakutan itu. Ciuman pun langsung diberikan di belakang telinga dan Cheng Cheng mengeluh. Itulah ciuman yang biasa dilakukan Fang Fang. Namun begitu rambut menjeletar dan laki-laki ini melepaskan pelukannya, terhuyung maka Cheng Cheng menjerit dan ganti menu beruk pria itu. Tapi Fang Fang sudah diserang dan dihujani serangan-serangan rambut dengan amat gencar. Nenek yang lain juga datang dan meledaklah pukulan-pukulan lain ke arah pria ini. Dan ketika Fang Fang mengelak dan berlompatan, kian lama kian cepat sementara Kyok Eng tertegun dan menjadi pucat, ibunya mengguguk dan menunjukkan sikap mesra kepada laki-laki itu maka gadis ini menyambar dan seng ibu pun sudah dicengkram. Cheng Cheng tertahan di tengah jalan. Ibu, kau, apa arti sikapmu ini? Dia-dia Fang Fang? Oh, ibu, ah, aku, ahaha. Cheng Cheng bingung, gagap menjawab pertanyaan puterinya dan saat itu Fang Fang sudah berkelebatan di keroyok sebelas nenek lihai. Pria ini tak diberi kesempatan untuk bertemu dengan Cheng Cheng lagi dan dua nenek terakhir yang tadi di sebelah Kyok Eng juga menerjang dan membentak. Mereka itu marah bahwa ini adalah Fang Fang. Tadi mereka juga tertegun dan lupa-lupa ingat akan wajah pemuda itu namun begitu yakin segeralah mereka menerjang. Mei Mei dan nenek-nenek lainnya tak dapat mengendalikan perasaan lagi. Mereka menjadi memuncak melihat sambutan Cheng Cheng tadi. Tampak jelas bahwa ibu Kyok Eng itu masih mencintai Fang Fang, hal inilah yang membuat naik pitam. Dan ketika Fang Fang diterjang sementara Kyok Eng terbelalak dan bucat serta merah berganti-ganti mendengar semuanya ini, tersentak dan terpukul dan entah perasaan apalagi yang menggoncangnya. Maka gadis ini menarik ibunya dengan metu berputar liar, menggigil, bibir yang gemetar itu kembali bertanya. Ibu, dia Fang Fang? Dan kau tadi mau saja dipeluk-peluk? Ah, apa artinya ini, ibu? Siapa dia sesungguhnya dan jawablah pertanyaanku. Dia, oh ha, aku, ah, tidak wanita ini tiba-tiba menjerit. Dia, dia memang Fang Fang, Engji. Dia, dia musuh ibu. Aku, ah, balaskan sakit hati ibumu dan Cheng Cheng yang menjerit dan lari memutar tubuh tiba-tiba bergerak dan masuk kembali ke dalam lembah. Tadi wanita ini terpukul dan terguncang. Sama sekali tak disangkanya bahwa Paman Xiong itu adalah suaminya sendiri, Fang Fang, pria yang seumur hidup tak berakal dilupakannya dan amat dicintainya. Dia harus mengaku bahwa betapapun bencinya kepada laki-laki ini namun sesungguhnya cintanya tak berakal padam. Ada sesuatu yang amat gagah pada diri murid Dewa Metu Keranjang itu. Ada sesuatu yang penuh pesona yang membuatnya jatuh cinta berat. Betapapun dia kagum dan bangga akan laki-laki ini, apalagi setelah puterinya lahir. Kyok Eng adalah buah cinta mereka dan keturunan pria hebat itu. Dia bangga. Namun karena kebanggaannya dirobek oleh perbuatan Fang Fang yang main gila dengan gadis-gadis lain, seperti Ming Ming dan Eng Eng dan entah siapa lagi wanita-wanita yang pernah dipacari murid Dewa Metu Keranjang itu maka Cheng Cheng menjadi marah sekali dan benci. Namun dibalik kebencian itu pun sesungguhnya ada cinta. Bagaimana dia harus selalu membenci kalau pria ini selalu mengagumkan? Lihat saja sekarang itu. Fang Fang dengan mudah menghadapi sebelas lawan-lawan liai tanpa membalas. Pria itu berkelebatan dan berkali. Kali berseru agar semua nenek-nenek itu menahan serangan. Dia ingin bicara sebentar dengan Cheng Cheng. Tapi ketika semua nenek menjadi gusar dan meluap kemarahannya, memperhebat dan memaki pria itu maka Cheng Cheng lari meninggalkan tempat itu dan memasuki lembah. Ada beberapa hal yang membuat wanita ini harus pergi. Pertama, dia harus menetralkan dulu perasaannya yang terguncang. Lalu dia harus menghindari pertanyaan-pertanyaan puterinya yang tentu semakin banyak dan dia semakin bingung. Dan karena Fang Fang berkali-kali menyatakan ingin bicara, padahal di situ banyak orang dan ia khawatir roboh, tak kuat, maka Cheng Cheng melarikan diri dan sambil terseduh-seduh ia menyuruh puterinya menangkap dan membantu guru-gurunya. Kyok Eng terbelalak dan bingung. Ia benar-benar dilempar ke keadaan yang begitu cepat berubah. Tadi ia membawa pria ini dan masih menganggapnya sebagai sahabat, bahkan tamu. Tapi begitu pria itu adalah Fang Fang dan ini berarti musuh, gadis itu merah padam. Akhirnya ia melengking dan memasuki pertempuran dengan melepas pukulan-pukulan berat. Merasa tertipu. Bagus, kau kiranya Fang Fang, orang Xiong. Kau menipu aku habis-habisan. Keparat, aku kau tipu mentah-mentah. Dan kau memeluk-meluk ibuku pula, membuatnya bingung. Kau rupanya menyihir dan merobohkan hatinya dengan ilmu siluman. Keparat dan Kyok Eng yang menerjang membantu subonya akhirnya bergerak dan berkelebatan dengan amat marahnya. Dia masih tak tahu bahwa ini adalah ayahnya, semua berlangsung begitu cepat dan tiba-tiba. Tapi begitu dia masuk dan seng ayah terkejut, Fang Fang melihat larinya ceng-ceng maka pria ini menerima gempuran dan Fang. Fang terhoyung oleh pukulan Kyok Eng yang dasyat. Des. Pria itu terbelalak. Fang Fang menghalau semua serangan nenek-nenek sakti dan ia berhadapan sendiri dengan puterinya itu. Tapi karena tak mungkin ia melukai puterinya dan bukan maksudnya untuk menghadapi puterinya dan nenek-nenek itu, yang hendak didekatinya adalah ceng-ceng. Sementara ceng-ceng sudah lari ke dalam lembah maka ketika Kyok Eng terlempar berjungkir balik dan ia terhoyung siap menghadapi sebelas nenek-nenek lagi. Maka Fang Fang berseru keras dan mendorongkan kedua tangannya ke kiri kanan. Mei Melo Chiam Pua, tahan. Aku tak perlu dengan kalian lagi setelah ceng-ceng di sini. Maaf, aku harus menemui istriku. Sebelas nenek terjengkang. Mereka telah menangkis tapi tetap saja roboh. Fang Fang menambah tenaganya hingga tak satu pun kuat. Memang pria itu hebat. Dan ketika semua berjengkangan dan bergulingan meloncat bangun, Mei Mei dan lain-lain memaki pria itu maka Fang Fang sudah menerobos dan mengejar ceng-ceng, cepat sekali. Ceng-ceng, tunggu. Aku hendak bicara. Ceng-ceng lenyap di dalam lembah. Wanita itu mengguguk tapi Fang Fang adalah laki-laki luar biasa. Dengan ilmunya yang mengejutkan laki-laki ini terbang mengejar lawan, tau-tau di belakang dan sudah menangkap ceng-ceng. Bahu wanita itu dicengkeram dan semua melotot lebar melihat gerak cepat ini. Fang Fang dan ceng-ceng berjarak ratusan meter tapi tau-tau seperti siluman terbang pria itu sekejap sudah menangkap bahu lawan. Dan ketika ceng-ceng roboh. Dan di sambar pria ini, Kyok Eng terkejut mendengar ibunya disebut istriku maka subonya terbang menyusul dan masing-masing sudah membenta dan memaki-maki pria itu. Fang Fang, lepaskan wanita itu. Fang Fang, jangan sentuh ceng-ceng. Kyok Eng berkelebat dan menyusul guru-gurunya. Gadis ini jadi pucat dan merah berganti-ganti mendengar itu. Fang Fang memanggil ibunya sebagai istri, berarti dia anaknya. Tapi karena semua yang membingungkan ini membuatnya semakin marah, ia merasa dipermainkan maka Kyok Eng melejit dan melesat mendahului subo-subonya.